Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau lakukan pengecekan gasket pengecekan piston dari kompresor swan kompresor swan yang tipenya tipe dari kompresor tersebut model HWP 310 ya ini modelnya one model HWP 310 hari ini kita melakukan pengecekan pengecekan cilinder cilinder dari head sebut pengecekan tikton jadi posisinya ada tiga silinder tiga silinder kompresor swan kompresor swan sangat baik sangat baik digunakan untuk alat bantu untuk pengisian angin pengisian angin ada support support di sekitaran workshop ya karena kompresor tersebut sangat horsepower sangat kuat sangat kuat dipakai di untuk pengecekan pekerjaan kita ya tipe kompresor swan ya AWP 310 daya kompresor 10 horsepower jumlah silinder tiga silinder ya dia pakai tiga silinder untuknya air delivery kompresor dia punya 7,786 l minimal ya tipe kompresor belt driven posisi tangki yang horizontal posisi tangki horizontal daya elektriknya 10 HP daya elektrik 10 HP oke berat bersihnya berat bersihnya 262 kg ya teman ya 262 kg mungkin siapa tahu yang lain berminat kompresor swan ini sangat bagus ya sangat bagus digunakan untuk membackup pekerjaan kita ya membackup pekerjaan kita untuk khusus-khusus bagian sekutaran tambang sangat bagus ya sangat bagus kita pakai untuk besok angin sekeliling angin sangat kuat ini kita cek dulu ya kita langkah awal kita kita cek kita buka kita buka dulu headnya kalau kita cek liner tersebut ya liner dari kompresor ini sangat baik ya masih sangat baik masih sangat baik kita lakukan pengukuran masih bagus masih standar yang masih standar dan piston dari piston tersebut masih bagus jadi hari ini mungkin kita melakukan pergantian gasket aja ya melakukan pergantian gasket set apabila kita cek liner tersebut bagus berarti kita langsung pasang kembali ya linernya masih bagus kita lakukan pengukuran masih bagus ya jadi pastikan ya pastikan sisi sisi tube ya tube dari piston untuk piston di dibawah head cylinder pastikan harus rapi bersih dari sisa-sisa gasket ya karena kita mau melakukan pemasangan gasket kembali jadi pastikan sisi-sisi liner bersih rapi dari debu ya dari bersih dari sisa gasket dan lainnya setelah selamat menikmati 3x gasket 3x gasket 3x gasket karena 3 silinder ya kalau kita mau melakukan pergantian karena gasket yang awalnya sudah rusak ya sudah rusak lupanya dia mengalami kebocoran ya mengalami kebocoran di sekutaran headnya jadi kita bersihkan yang utama ya teman-temannya apabila memulakan pemasangan head lagi pastikan pastikan sisi dan kepala head itu harus bersih harus bersih dari sisa gasket ya agar pada melakukan pemasangan tidak kerja 2x karena nanti takutnya kalau tidak bersih bisa jadi kebocoran ya kebocoran ulang kita mau memakai gasket TBA karena kita yakin dengan gasket TBA ini lebih kuat sama ya sama gasket stand-up pabrik ya karena rata-rata teman-teman banyak kan memakai gasket ini ya ini ada tiga anus kita pakai lem pakai lem tripodnya tripodnya ini lebih kuat daripada red silikonnya karena memang seputaran engine seputaran head harus kita memakai tripod karena untuk latisan tripodnya ini dia lebih tipis dibanding red silikonnya sangat baik dan pastikan untuknya di seputaran bentara piston yang head harus rapi ya jangan dekar kayak gini nanti sebentar kita bersihkan biar tidak ada lagi namanya kebocoran ya jadi kompresi dari selinir masing-masing full ya mungkin itu yang kita share biar teman-teman lebih memahami apalagi di seputaran ya di seputaran pengalaman mengerjain kompresor ya satu aja sih satu aja sih imbauan untuk teman-teman ya apabila menggunakan kompresor ya kompresor harus rajin air di dalam kompresor harus rajin di drain ya karena apabila tidak di drain itu untuk kompresor tersebut bisa berlumpur ya berlumpur kejadiannya bisa seperti ini ya teman-teman ya ini akibat tidak di drain sehingga bisa sisat air di kompresornya jadi yaitu impor gini ya karena kompresor ini sudah tidak lama dipakai ini memang kita kembali dengan asal kembali dengan asal ya bisa lebih kita operasikan kembali bisa bagaimana baiknya ya bisa bagaimana baiknya untuk ya di seputaran tiga teman-teman ini sangat masih bisa digunakan seperti kita kompresikan lain aja ya ya kompresor bisa operasi kembali ini membawaan aja ke teman-teman jadi tiap hari ya tiap hari harus di drain air di drain air di dalam kompresor ini setelah melakukan pemakaian atau di airship atau di awalship kita maksimalkan untuk drain air tersebut ini dari ini dari yang tadi sudah kita bersihkan karena pengurus ya bagus untuk kembali tapi untuk ketika teman-teman harus bersih ini tidak ada sih kita tidak tidak terlalu biar rapat biar rapat biar biar lebih Jauh tidak �� oke imagina bah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kompresor tersebut ibaratnya saya merekomendasikan kalau untuk kamu memakai kompresor sebaik kamu pakai kompresor suan ini ya kompresor suan ini deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin dari saya itu aja terima kasih jangan lupa masukannya masukannya teman-teman saya tahu ada masukan yang lebih penting lagi apa kekurangan dari video kami ya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh